Selamat pagi Pemirsa, saya Mustar Manurung, Palapat TV News. Liputan pagi akan menemani Anda dilaporkan langsung dari Puskesmas Panipahan. Bangsa Indonesia saat ini dan bangsa-bangsa lainnya di berbagai penjuru dunia saat ini sedang berjuang dengan keras untuk menanggulangi pandemi Corona Covid-19. Dibutuhkan sekesesungguhannya. Sebagai bangsa besar yang tidak lelah berhasil menangani berbagai masalah, kita harus yakin insya Allah dapat menangani pandemi Covid-19 secara baik dan dapat menghindari dan jangan sempat jatuh korban yang lebih banyak. Taksikan liputan selengkapnya. Penjelenggara program kesehatan tidak terlepas dari perat lintas sektoral yang ada. Lintas sektoral dilaksanakan guna mensenergikan kegiatan yang ada dengan program kesehatan sebagai upaya peningkatan kerajaan kesehatan masyarakat. Kejamatan Pasir Limokapas seperti saat ini. Di berbagai penjuru dunia telah menghapahnya virus Corona. Ada pun kegiatan pada hari ini dilakukan dari pihak kejamatan bersama Dinas Puskesmas Panipahan yang diikuti seluruh unsur musbika kejamatan terdiri dari Kapolsek Panipahan dan Kos Ramil Panipahan dan Kosel Panipahan seluruh datuk penghulu sekejamatan Pasir Limokapas ketua FKUB Panipahan kemudian dari Dinas Pelabuhan dari Biadat Dukai kemudian dari KPLP yang ikut menghadiri acara kegiatan pada hari ini di Aula Puskesmas Panipahan. Jadi disini pertama yang saya berharap ini dengan pemerintah kita sekarang DIN Pusat Bapak Doni Muluardo, Bapak Jenderal Doni Muluardo, itulah ketuanya. Mengenai lintas sektoral pada hari ini kami membahas masalah COVID-19 Corona sekaliannya UPK yang ada yang kami adakan melaksanakan di Puskesmas Pasir Limokapas yaitu di Bondaran sekalian membahas masalah kematian anak dan bayi yang kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan khususnya Pasir Limokapas untuk kematian ibu dan bayi ini supaya jangan ada lagi karena laporan yang ada tahun 2019 kematian ibu itu 2 dan kematian anak 4. Makanya sekalian kami membahas masalah sanitas sektoral ini ke depannya saya introduksikan kepada para penghulu untuk mengadakan sosialisasi saya introduksikan mengundang RT RW Kepala Dusun di desanya masing-masing supaya mengadakan sosialisasi ke masyarakat mengandakan masalah COVID-19 dan masalah angka kematian ibu dan anak. Berdasarkan instruksi Bapak Kecamatan Pasir Limokapas bahwa akan saya laksanakan berdasarkan instruksi mengenai COVID-19 kemudian mengenai angka kelahiran kematian bayi dan ibu supaya akan saya sosialisasikan kepada perangkat desa di bawah saya guna sekali lagi pencegahan COVID-19 dan penanggulangan kematian ibu dan anak. Terima kasih. Lintas sektoral pada hari ini Rabu 28 Maret 2020 ini dititik beratkan diutamakan topik kami ini adalah yang lagi trennya itu masalah COVID-19 atau virus novel corona dan kemudian dengan malaria. Jadi kami ini secara keseluruhan bukannya kita saja nasional dan dunia bahwa kita dilanda wabah COVID-19 dan malaria kami masukkan di sini adalah minta partisipasi seluruh masyarakat seroder yang ada dalam mengatasi terjangkitnya malaria karena kami ini salah satu daerah yang ada kasus-kasus malaria-nya. Jadi harapan saya dengan adanya lintas sektoral ini baik itu dari pihak pemerintah, datuk-datuk penghulu dan lurah di wilayahnya bekerjasama dalam hal ini mengatasi malaria dan juga COVID-19 ini. Itu harapan saya. Jadi kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak terkait karena ini menyangkut masyarakat luas. Kalau untuk dalam hal COVID-19 ini kami terkendala alat pemeriksaan deteksi pengukur suhu. Jadi saya waktu itu mencari ke Medan di mana waktu itu kesempatan di Medan waktu minggu yang lalu mencari membeli niat dan pergi untuk membelinya. Tapi namun tak sampai niat itu karena sudah harus segera kembali dalam perintah dari Pak Camat dalam penanganan ada warga kita yang baru datang. Jadi saya tidak sempat untuk sampai di Medan waktunya pagi toko-toko belum buka jadi saya cepat kembali lagi. Sehingga saya tidak sempat membelinya. Jadi alat itu yang ada di wilayah kerja kita hanya satu. itu pun yang punya KKP, Kesehatan Pelabuhan. Jadi satu-satunya alat itulah begiliran kami meriksanya sekarang. Pada jam-jam tertentu, jam-jam kedatangan dari laut itu kami serahkan alat itu diberikan pada KKP, Kesehatan Pelabuhan. Masih satu, itu sangat-sangat kami sayangnya sekali. Bukannya kami tidak mampu membeli alat itu langkah. Makanya saya cari waktu itu ke Medan. Demikian. Demikian Bapak Mirsa yang dapat dilaporkan langsung dari Kecamatan Pasulimokapas, Kabupaten Rokanwiriau, Sitarmanuru, melaporkan.